Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta Master of Bibliology Study Begini judulnya ya Periksa dulu kesembuhan ilahi KKR Periksa dulu kesembuhan ilahi KKR Sebenarnya Anda tahu KKR Kebaktian Kebangunan Rohani Ini yang dilakukan oleh gereja bergemuruh Indonesia Gereja yang bergemuruh, heboh Gereja paling heboh di Indonesia itu kayak gitu Teriak-teriak, jingkrak-jingkrak, nari-nari Cek dulu Bapak Ibu Saudara Kenapa saya menyampaikan ini Aku ini 35 tahun, tepatnya 27 sih sebenarnya Karena saya yang sisanya itu ada di gereja lain 27 tahun aku itu ditipu KKR, tak kasih tahu Saya ditipu oleh kesembuhan ilahi KKR Bapak Ibu Saudara, kenapa saya ingin membagikan ini Saya tidak mau Saudara-saudaraku, para jemaat ikut tertipu Yang namanya pendeta-pendeta yang mengadakan kesembuhan ilahi Kebaktian kebangunan rohani kesembuhan ilahi Ada beberapa hal Pertama, Yesus itu berkata Beritakan Injil Ya, Markus 16 ayat 15 Beritakan Injil Lalu ayat 17 Tanda-tanda ini menyertai orang percaya Ya, tumpang tangan sembuh Minum racun maut Ya, racun maut itu adalah kuasa dosa Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 Bukan racun kobra, bukan racun kalajengking Racun maut itu kuasa dosa Itu sudah dikalahkan Kemudian tumpang tangan sembuh Ya, kemudian mengusir setan bisa Itu ikutan Ingat, yang utama itu beritakan Injil Lalu ikutannya adalah kesembuhan Ya, itu ikutan Justru cek Bapak Ibu Saudara KKR itu dibalik Kesembuhan ilahi ditonjolkan Kotbahnya enggak penting perhatikan Yang dikotbain apa? Yang dikotbain adalah Injil lain Ya, Yesus, Tuhan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Di KKR ya Aku ini ditipu sama KKR ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Tuhan Yesus ini masih sujud pada Bapak Itu tipuan luar biasa Penghujatan terhadap Yesus Cek dulu yang pertama ya Kotbahnya dulu Malah kadang-kadang mereka enggak kotbah Jadi jangan dibalik-balik Pertama itu beritakan Injil I-nya huruf besar artinya Yesus Kristus Injil Kristus Yesusnya sudah Kristus Yesusnya sudah Allah Yesusnya sudah Tuhan Allah Yesus Juru Selamat Satu-satunya Allah Tidak ada lagi Bapak Di gereja bergemuruh Indonesia Ya, gereja paling gemuruh ini Di situ tidak pernah diakui bahwa Yesus Kristus satu-satunya Allah Jadi ini penipuan Ya, pertama saja sudah kotbahnya penipuan Itu Injil lain bukan Injil Kristus Ya, lalu dibalik-balik Ya, justru kesembuhannya yang ditonjolkan Kotbahnya kakak dilakukan Kedua Cek dulu bahwa Iblis pun bisa menyembuhkan Nah, ini yang Anda tidak pernah tahu Iblis itu bisa membuat kesembuhan Jadi, kalau kesembuhan ilahi ini Dilakukan oleh gereja yang masih menyembah Bapak Iblis Bukan Yesus Kristus satu-satunya Allah Bisa bikin kesembuhan Tidak bisa catat baik-baik Matius 24 Eh, 24 Nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu Membuat mujijat apa? Dahsyat Kenapa ada kata-kata dahsyat? Dahsyat itu heboh Bergemuruh Makanya gereja bergemuruh Indonesia ini Membuat mujijatnya heboh Itu tanda bahwa itu bukan mujijat dari Yesus Allah Bukan Tetapi dari Iblis Sebab yang kamu sembah Bapak Iblis Ingat Iblis bisa membuat mujijat Saya disesatkan 27 tahun oleh mujijat seperti ini Itu mujijat Pret Mujijat dari Iblis Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara Jangan mau Saya mengingatkan Jangan mau disesatkan oleh mujijat model beginian Ingat Yang pertama Kotbah dulu Kotbahnya malah tidak penting Coba Ya Yesus Kristus satu-satunya Allah Malah tidak pernah diberitakan Lalu yang kedua Mujijatnya dahsyat Dahsyat itu heboh Dahsyat Tetapi untuk penyesatan Perhatikan baik-baik Matius 24 Ya 24 Ya Nabi palsu dan Mesias Palsu membuat mujijat yang dahsyat Kalau bisa menyesatkan orang-orang pilihan Kayak saya ini Saya orang-orang pilihan Makanya saya tahu Ini sesat Bapak Ibu segera bergeser Jadilah orang-orang pilihan Yang bisa ngerti Yang begini Ini kagak benar ini Kesembuhan ilahi dari gereja Bergemuruh Indonesia Tidak benar ini Jangan Anda lihat dari Hebohnya Termasuk kesembuhan Kesembuhan Pastur jalanan Segala itu Ya Itu satu jenis ya Jadi pertama Cek dulu Siapa yang disembah Pendetanya memberitakan Ninjil atau tidak Ternyata mereka masih Nyembah Bapak Jadi Tidak mungkin Kalau itu kesembuhan dari Yesus Allah yang benar Tidak mungkin Itu kesembuhan dari Bapak Bapak siapa? Bapak Iblis Kan Bapak tidak ada di surga Lalu heboh Cirinya itu heboh Di jalan-jalan Mereka mengadakan KKR Ya pokoknya heboh lah Pasang sepanduk Itu bukan dari Yesus Bukan dari Allah Yang kayak gitu Yesus kalau menyembuhkan orang Gimana? Diam Jangan ngomong-ngomong Dan gak disetting-setting Gak kayak sekarang ini Kutbah malah gak penting Yang dipentingkan Malah heboh Kesembuhan kayak gini Itu datangnya dari Iblis Terus nomor tiga Itu tidak kekal Ya Kalau tuh Anda sembuh Itu sembuh dari Iblis Ya nanti pulang Kisah sakit lagi Ini dicampur-campur Sama hipnotis ya Biasanya pendetanya Enerjik sekali ya Teriak sana sini Lari sana sini Heboh banget ya Bergemuruh banget ya Ya terus Diawali dengan Tumpang tangan Ngegeledak Baru nanti giliran Itu nyembuhin ke orang-orang itu Ya Dengan segala macam ya Ya ingat Bapak Ibu Saudara Cek dulu Yaitu KKR itu Yang diberitakan apa Malah gak pernah Kutbah Pak Kutbah gak penting Tau-tau Datang langsung Sikara lama Rabarabaraba Sekarang sih udah gak ada Sikara lama Rabaraba Ini hasil dari Cara HTD Untuk Menyatakan kebenaran Sekarang ini Gereja hampir tidak ada Yang masih Sikara lama Rabaraba Makin dirabah Makin terasa Lama-lama Enak juga Gak ada Udah Gereja Sikara Lama Rabaraba Sudah ke laut Mereka sudah Glory Haleluya Lumayan Tapi Yang namanya Orang disesatkan Saya betul-betul Menyesal Menyesal ditipu Menilai di jalan Di tempat-tempat Yang bikin Bapak Ada orang Ada orang Banyak 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 Paling kita berdoa Periksa Ini yang sekunder Ini yang sekunder Yang pertama Model beginian Bapak Yang Yang lapan Yang lumpuh Tapi kan Nggak dilihat Dilihat Gini Kacamata Hitam Nanti Dalam Nama Yesus Sembuh Misalnya Ada Sepuluh Orang Puta Paling Yang Disetting Dua Serius Pak Serius Makanya Penipuan Luar Biasa Yang namanya KKR Kesembuhan Ilahi Waspada Bapak Ibu Saudara Saya Sudah Ditipu Mentah Mentah Ditipu Setipu Tipunya Oleh Yang Kesembuhan Ilahi Jadi Cek Dulu Berita Dari Pendetanya Dulu Setelah Itu Baru Kita Lihat Kalau Dia Adalah Heboh Heboh Berarti Bukan Dari Allah Tetapi Dari Kuasa Iblis Karena Ayat Alkitab Mengatakan Seperti Itu Ingat Yang Utama Adalah Beritakan Injil Lalu Segala Ini Menyertai Yang Namanya Tumpang Tangan Usir Setan Menyertai Dan Nabi Palsu Mesias Palsu Bisa Membuat Mujijat Yang Dahsyat Tujuannya Untuk Menyesatkan Padat Singkat Dan Klir Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu Satunya Allah Yang Benar Haleluya Amin Amin